Balon d'Or adalah penghargaan yang diberikan kepada pemain sepak bola terbaik di dunia dari majalah asal Perancis, French Football. Balon d'Or pertama kali diberikan pada 1956. Penghargaan ini dianugerahkan kepada pemain yang tampil apik pada kompetisi tahun sebelumnya. Sistem penilaian pemenang Balon d'Or awalnya diambil dari voting para jurnalis sepak bola. Sistem ini digunakan pada 1956-2006. Kemudian pada 2007, sistem penilaian Balon d'Or didasarkan dari voting para pelatih dan kapten tim nasional yang bernaung di bawah FIFA. Pada awal kemunculannya, Balon d'Or hanya mencangkup wilayah Eropa dan diberi nama Euro Convert Bill of the Year. Pada 1995, nama tersebut kemudian diubah menjadi Balon d'Or, dengan cakupan yang lebih luas, tak hanya dari benua Eropa. Balon d'Or edisi 2010-2015 penggabungan antara FIFA World Player of the Year dan berganti nama menjadi FIFA Balon d'Or. Namun setelah kerjasama itu berakhir pada 2016, Balon d'Or berdiri sendiri sementara FIFA membuat The Best FIFA Award. Mega bintang asal Argentina Lionel Messi menjadi pemain dengan gelar Balon d'Or terbanyak yaitu 7. La Pulga julukan Messi memenangi Balon d'Or edisi 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, dan 2021. Cristiano Ronaldo memain Manchester United di urutan kedua dengan koleksi 5 Balon d'Or, yang ia rai pada 2008, 2013, 2014, 2016, dan 2017. Yang terbaru pemenang Balon d'Or 2022 adalah Karim Benzema. Benzema mengalahkan dua pemain lainnya yaitu Sadio Mane dan Kevin De Bruyne. Berikut daftar pemenang Balon d'Or dari masa yang dulu sampai masa yang sekarang. Berikut daftar pemenang Balon d'Or. Berikut là... Ramb devient daripadaNA K." Terima kasih.